Kebahagiaan pasangan Marcella Zalianti dan pembalap Ananda Mikola kini menjadi sempurna. Bagaimana tidak, di usia pernikahan mereka yang belum genap 7 bulan, keluarga muda ini sudah dikaruniai momongan. Marcella Zalianti telah melahirkan anak laki-laki secara normal di sebuah rumah sakit di Bilangan Jakarta Pusat pada hari Minggu 19 Juni 2011 sekitar pukul 4 dini hari. Bayi yang diakui Ananda lebih mirip dengan ibundanya tersebut diberi nama Kanamahat Masuprapto dengan bobot 3,4 kg dan panjang 50 cm. Pengalaman dramatik namun membahagiakan ini membuat Marcella merasa sebagai perempuan yang sempurna. Ia patut merasa gembira karena pada kelahiran buah cinta pertamanya dengan Ananda tersebut, ia didampingi sang suami tercinta. Ya hari ini tanggal 19 Juni, istri saya Marcella melahirkan putra pertama dari saya dan Marcella. Kayak gimana, kayak mimpi aja ya kan, tiba-tiba ada Ananda kecil. Cuman saya senang karena lahirnya hari Minggu, karena saya juga lahir hari Minggu. Dan saya ingin sekali anak saya itu bintangnya Gemini, gitu. Dan kebetulan bintangnya Gemini, karena ayah saya bintangnya Gemini. Mirip ibunya? Gak apa-apa anak kaki harus mirip ibunya. Yang mirip Marcella apa ya? Idungnya pesek kayak saya bundar. Tapi bauk begini masih. Terus matanya mirip ibunya agak sedikit, gak sifit. Ananda tidak menamping bahwa Marcella melahirkan saat kandungannya baru berusia 8 bulan. Jika dibandingkan dengan usia pernikahan mereka yang belum genap 7 bulan, ini berarti terjadi selisih cukup jauh, yaitu 1 bulan lebih. Apakah hal ini membenarkan rumor yang pernah muncul, bahwa keduanya terpaksa menikah lantaran Marcella terlanjur hamil alias married by accident? Kebetulan ini di luar rencana karena memang baru 8 bulan dan karena ketubannya udah, kalau kata dokter udah, bukan pecah, bukan pecah apa, berkurang. Jadi harus, harus ini, harus di, harus di, apa, di, dikeluarkan dan juga udah cukup juga. Secara normal ya? Secara normal. Ya saya deg-degannya, saya kan, saya gak bisa ngeliat darah. Terus tadi harus ngeliat darah, terus tapi gimana itu kan anak darah daging saya mau gak mau saya harus, harus ada di dalam rumah saya, di dalam kamar kan. Terus jadi becah ini, apa, azan untuk pertama kali, komat. Saya paling disuruh komat tuh kalau sholat tuh paling, paling gak mau, kalau kamu tadi komat tuh kan. Ananda pantas tertawa bahagia karena kini ia menjadi seorang ayah. Sebuah fase membahagiakan yang dirasakan seorang suami. Maka seperti apapun kabar miring yang beredar terkait kelahiran putra pertamanya, ibarat anjing menggonggong Ananda tak mau menggubris. Apalagi ia begitu mencintai Marcella. Hal itu telah ia tunjukkan saat keduanya belum menikah dan Marcella terlibat kasus bidana. Ananda siap mempertaruhkan jiwa raga hingga harus mendekam di penjara. Tapi kisah pilu masa lalu itu kini berganti bahagia. Dan kebahagiaan itu juga dirasakan orang tua dan keluarga besar mereka. Kalau biasanya dia check up berapa hari malu, terus saya gak tahu bahasa dokternya itu apa, air ketubannya ya, itu udah bukan pecah apa, udah tipis. Jadi disarankan hari ini ke dokter. Tadi kemarin ke dokter, gak ada rencana apa-apa. Terus akhirnya dianjurkan untuk melahirkan. Tapi Marcella maunya secara normal. Dan alhamdulillah tadi pagi jam 4 lahir putra kami yang bernama Kana Mahatma. Senang ya kan tadi semua juga ada di sini. Tapi kan komplit ada di atas, ada adik saya. Ya happy lah. Kini Ananda hanya peduli pada kondisi Ananda Junior karena Mahatma Suprapto dan Marcella istrinya yang hingga hari ini masih terbaring di rumah sakit. Persalinan secara normal melalui proses induksi yang dijalani Marcella tentu membutuhkan waktu pemulihan kondisi kesehatannya selama beberapa hari di rumah sakit. Tapi Ananda tak sabar untuk memboyong buah hatinya itu ke rumah pribadi mereka karena ia bersama Marcella sudah jauh-jauh hari mempersiapkan kamar khusus untuk pangeran cilik mereka. Belum tahu ya secepatnya, kalau normal kan nggak lama. Tergantung kapan dia kan ibu nyari cover ini aja. Kalau sekarang masih lemes sekali karena kan dia disuntik apa? Ila ya, biar mengurangi rasa sakit terus kan juga abis berjam-jam ya kan menahan rasa sakit karena kan mesti diinduksi. Oh iya itu udah jauh-jauh hari. Perekapan bayi ya udah pasti karena kan dari USG-nya udah ketahuan anaknya kan laki. Seperti ini ngucapin selamat ya untuk Marcella dan juga Nanda untuk bayi laki-lakinya sehat, lucu, tadi sempat ngintip di foto salah satu profile temen. Itu juga luar biasa, main sama. Di foto si putih, bagus lah. Di foto temen, di foto temen bukan gangli, langsung di viola. Aduh nggak tahu ah, apa sih baik. Kami sebagai temennya Nanda memucapkan selamat buat Nanda dan Marcel. Atas kelahiran anak lelakinya, semoga menjadi bapak dan ibu yang selalu, apa ya, jadi menyayangi anak lah, gitu. Dan anaknya jadi anak yang sehat, takut Tuhan, takut orang tua. Bapaknya, bapaknya. Mirip bapak aja kayaknya.